hai 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 selamat datang di daerah Tanggrang Selatan ini memang takdir sudah mempertemukan kita di sini ya dong harus sesuai sama kafenya makanya saya memakai warna kuning ya enaknya kita panggil alpi yang dia jatuh punya panggilan lain gitu siapa tahu ada yang lebih akrab pakai nama aja pakai nama aja boleh atau pakai bro atau he atau cuy boleh boleh juga sekarang saya lagi sibuk mengaduk-aduk minuman ini seger banget ya tidak endorse oleh cafe ini ya tidak endorse kafenya juga tidak disebutkan sekarang lagi sibuk apa ya lagi sibuk biasa aja sih konten terus menafkahi istri seperti itu dan juga menafkahi empat bendebah cilik bendebah cilik itu adalah kucing-kucing saya ada empat ekor makanya belum punya anak juga kayak punya anak beneran ngurusin empat ekor ya udah empat lagi APN ini kalau bikin konten buat YouTube atau Instagram gitu punya tim yang bantu buat idenya atau semua dari APN sendiri sih semuanya tergantung ya kalau misalnya campaign atau kerjaan itu biasanya ada timnya tapi kalau untuk konten-konten yang pribadi yang selain kerjaan itu biasanya kadang-kadang dibantu tim tapi lebih sering idenya muncul dari gua sendiri gitu muncul secara dadakan gitu ya iya biasanya iya banyak lah apa namanya ritual-ritual misalnya kita sambil di kamar mandi gitu sambil mandi atau sambil mohon maaf buang air ya seperti itu itu biasanya selalu muncul menemukan inspirasi menemukan ilham-ilham di dalam otak begitu oke terus untuk konten yang ngebahas kayak misalnya teori atau fakta-fakta tentang dunia K-pop dan K-drama gitu susah gak sih nyari sumber yang terpercaya kayak harus dipelajarin dulu atau diapalin materinya gitu enggak ya jadi kebetulan memang konten gua itu kebanyakan gua bahas secara sotoy ya jadi ada sebuah topik atau fenomena di dunia per-K-popan itu biasanya gua tulis skrip poin-poinnya aja sorry gua tulis skripnya itu poin-poinnya aja abis itu langsung gua omongin apa yang ada di otak secara sok tau dan kebetulan subscriber atau follower gua juga udah ngerti bahwa gua emang orangnya begitu emang selalu sok tau dan sotoy gitu emang udah di brandingin gitu sih dari awal jadinya enak brandingnya udah seenaknya aja gitu ya iya gitu ya apa yang ada di otak diomongin selewat diomongin selewat diomongin asal ya nanti kalo misalkan ada yang kira-kira yang dari omongan ceplas-ceplas itu tidak aman pas editing dikat baru kayak gitu itu urusan editing semuanya kan ada yang namanya editing ya aman lah aman nah terus kan dulu Alpi Hadi mengawali karir sebagai stand-up komedian ya terus apa sih yang membuat Alpi tertarik jadi konten kreator nih akhirnya kebetulan emang dulu karir stand-up saya pernah naik dan juga sempet menurun ya jadi pada saat karir menurun itu akhirnya gue mencari gimana caranya biar gue tetap eksis gitu kan akhirnya gue menemukanlah jalan membuat konten yang awalnya gue buat konten rame-rame sama beberapa temen gue yang stand-up komedi juga tapi akhirnya gue lebih memilih untuk jalan kontennya sendiri karena susah untuk menyatukan banyak orang jadwalnya itu jadi gue akhirnya yaudahlah gue jalan sendiri aja waktu gue yang ngatur konten gue yang ngatur gitu gak perlu kayak makan waktu di brainstorming nungguin orang kapan ada jadwalnya begitu bener-bener jadi lebih independen juga ya iya betul dan juga memang gue kebetulan dari dulu emang suka K-pop juga gitu jadinya setelah stand-up komedi lagi pada saat karir menurun akhirnya bisa dapet ilham untuk yaudahlah bikin konten K-pop gitu nih ngomong-ngomong tentang K-pop kalau gak salah kan buat konten tentang K-pop itu udah lama sejak dari 2016 ya kenapa harus K-pop? itu warni karena emang K-popers atau kayak melihat ada peluang yang besar nih kalau bikin konten tentang K-pop? iya betul selain karena gue juga suka K-pop memang gue melihat ada peluang yang besar karena di K-pop ini juga agensi-agensi K-pop tuh trainee-nya masih pada belum habis ya masih terus memproduksi boy group dan girl group juga atau artis-artis atau aktor dan sebagainya jadi gue menganggap bahwa kedepannya apa namanya umurnya K-pop ini trend K-pop ini masih akan sangat panjang di Indonesia ya jadinya gue sempet gue waktu itu waktu awal-awal mau bikin konten yaudahlah gue suka K-pop gue lumayan ngerti K-pop yaudah gue bikin K-pop gitu dan memang waktu gue bikin itu setau gue belum ada ya jaman 2016 itu setau gue belum ada yang bikin konten K-pop mungkin ada tapi gue gak tau ya mungkin ada tapi gue gak tau tapi ada kepikiran makanya gue ah kayaknya konten K-pop belum ada nih belum banyak nih di Indonesia yaudah gue bikin gitu jadi kopi bisa jadi cuan gitu ya betul lah ya itu sebenernya prosesnya panjang banget dan juga kan konten K-pop ini sejujurnya kalau boleh jujur ini kan kebanyakan konten copyright ya karena kita memakai musik Korea gitu tapi bagaimana caranya gue selingi yang konten copyright dan konten non-copyright biar ya masih ada-ada dikit lah video yang bisa di essence-in walaupun tidak sebanyak youtuber-hutuber dengan konten lain kayak konten gaming dan lain-lain tapi ya intinya senang aja sih ngejalaninnya kayak gitu wow jiwa K-popers seorang alpian ini emang sangat tinggi ya gimana sih perjalanan menjadi seorang K-popers boleh diceritain dong awal mulanya terjun ke dunia K-popers awal mulanya apa gak duduk dulu nih ini agak pegel kayak begitu sambil duduk aja boleh kali ya gue ngeliatnya kasihan gitu kan agak ada iba gitu ya ntar takutnya ada Mbak Wetersnya lewat ya kan jadi sambil gue ceritain aja ya jadi awalnya gue suka K-pop itu gara-gara teracuni sama saudara sepupu jadi memang setiap tahun itu di rumah nenek gue itu ketika kita ngumpul akan muncullah virus-virus tren baru di keluarga mulai dari Bollywood terus muncul lagi tren Meteor Garden zaman dulu terus apalah drama-drama Korea nah disitulah gerbang gue memasuki dunia perkorea-koreaan ini dari drama Korea gue nonton waktu itu Full House itu awalnya iseng-iseng nyoba-nyoba tapi lama-lama kok seru gitu kan sambil makan bareng di ruang tengah keluarga iya keluarga nenek dari bapak gue di tasik itu nah itu akhirnya dari drama Korea itu gue melaju lah menuju original-original soundtrack ya os lah kalau kita bilang ya osnya kita suka osnya abis itu nah setelah itu juga muncul masa dimana-mana gue sering ke warnet main di warnet nah di warnet itulah saya menemukan kalau dulu mungkin ada yang relate ya jadi zaman dulu tuh kadang-kadang masih ada banyak bekas file downloadan orang di desktop gitu ya jadi gue disitu menemukan kayak SNSD, Super Junior, 21, Big Bang, Wonder Girls nah disitulah akhirnya pas gue denger-denger beberapa kok nyambung di kuping enak dan sesuai selera musik gue gitu dan tambah lagi SNSD tuh membernya cakep-cakep ya jadi kayak jiwa-jiwa fanboy dan lelaki seorang lelaki saya mencuat keluar kejantanan saya langsung keluar kayak wow SNSD cakep-cakep banget coy gitu kan udah gitu lagunya enak lagi kan yaudah dari situlah mulai mendownload-download MV kalau dulu mah gak ada streaming soalnya kita kalau streaming di rumah pakai modem yang colok gitu udah mah-mahal nge-lag jadinya terpaksa antara ke warnet atau ke warnet untuk download nah gitu dulu caranya ya kita download-downloadin masukin ke flash disk atau ke hard disk baru di rumah buat ditonton-tonton lagi kayak gitu itu lah iya awalnya dari keluarga sih dari warnet panjang banget ya jaman warnet tuh udah tahun 2000-an awal iya pokoknya jangan tanya umur sayang ada di wikipedia juga sih memang udah dibocorin di wikipedia emang iya bener-bener nah kontennya alpian ini kan banyak ya dari edition video terus parodi gitu dan beberapa kali juga ternyata cover lagu yang kemarin terakhir sempet sama Reza dan Mawangsa juga ya iya sebenernya punya keinginan untuk udah lama ya iya udah lama maaf sorry ada dorong nah tapi sebenernya punya keinginan untuk jadi penyanyi juga atau emang sekedar hobi nyanyi sih karena sering nge-cover-cover gitu juga kalau waktu kecil sih memang ada mimpi menjadi penyanyi ya tapi kalau untuk menginjak umur 20-an ke atas kayaknya udah menyepakati berdamai dengan diri sendiri bahwa itu cuma cukup sekedar jadi hobi aja ya itu karena tidak mungkin juga agak-agak sulit maksudnya bukan agak sulit sih lebih ke menyadari bahwa kalau dibandingkan sama teman-teman yang lain yang bisa nyanyi suara saya ya bisa nyanyi dibilang bisa-bisa tapi kalau dibilang bagus jauh masih jauh untuk dari kata bagus ya gitu jadi ya udah lah sekarang hobi aja dan lebih menyalurkan hobinya di konten jadi si hobi menyanyinya itu ya nyambi aja disambil aja selingan aja gitu tapi kalau bisa nih ya kalau bisa duet nyanyi bareng sama salah satu Idol dari Korea lebih ini pengen duet bareng siapa Ayu lah jelas Aduh atau Di JN suka banget ya sama Ayu iya kalau cewek Ayu kalau cowok siapa ya ada gak J Dragon sih itu panutan sekali gitu panutan ngerap juga gak iya memang gua lebih suka sebenarnya kalau cover lagu K-pop lebih suka ngerap daripada nyanyi Karena kalo nyanyi kan kita harus bertarung Dengan pitch-pitch itu ya Kalo kita ngerap kan kita tinggal Mengatur flow, beat, dan nafas gitu Kalo nyanyi Kadang-kadang Kalo misalnya versi rawnya itu Masih rada suka kepleset-pleset dikit Nadanya gitu Menyedari diri aja lah gitu Kalo jadi kasih Alpi yang disendiri kan bikin parodi ya Ada yang tentang drama Kalo gak yang hal-hal yang lagi viral Gimana sih bisa kepikiran buat Parodi yang lucu gitu Apa dari jiwa-jiwa stand up komediannya Sebenernya parodi itu juga Selingan doang sih Jadi konten utamanya memang Ya all about K-pop Ya selingannya termasuk nyanyi K-pop Parodi dan sebagainya Nah untuk ide-nya sendiri ya Kalo untuk saat ini sih Lebih ke sering Liat portal-portal berita K-pop sih Sama misalnya Scroll-scroll TikTok kayak gitu Itu kan di FYP banyak yang bisa dijadikan Inspirasi untuk Misalnya lagi ada kabar berita apa gitu Yang bisa dijadikan Parodi gitu Bisa dijadikan kayak memes lah istilahnya Kayak bikin Dikemas secara komedi Kayak gitu gimana Ya lah zin-rajin-rajin Intinya harus punya banyak waktu Luang Itu aja kalo mau bikin konten Ya bikin konten apapun lah Bener-bener Pernah jadi pemenang di K-pop World Festival 2017 Api ini pernah gak sih kepikiran bisa berkarir sampai kancah internasional Enggak kepikiran awalnya Kayak yaudah bikin konten aja Tadinya bikin konten biar niatnya Biar tetap eksis Tapi jadi keterusan Alhamdulillah gitu ya Karena Tiffany juga sih Tiffany Aviva itu temen saya Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tiffany ya Karena dia jadi Gue jadi bisa menang di K-pop World Festival 2017 itu ya di Cangun Karena itu diajak Awalnya yang pengen ikut dia Cuma dia entah kenapa kepikiran buat ngajak temen duit gitu Akhirnya karena dia waktu itu Kepikirannya gue diajak lah gue Sempet gak mau tuh Sempet gak mau Sempet nolak Ah males lah Tiff Soalnya wah itu kompetisi dunia lah gue mah Lu mah enak penyanyi Kan Tiffany tuh temen gue kan Dia pernah ikut Rising Star Pernah ikut entahlah apa Pokoknya dia penyanyi banget lah intinya gitu Rising Star yang di TV juga pernah Nah terus gue diajak Lah lu enak pernah ikut Apa emang lu vokalis Lagu apa gitu kan Ya enggak kita cari ntar lagu yang ada rapnya aja Kata Tiffany Iya tapi kan ini kompetisi dunia gitu Kalau misalnya manggung-manggung doang Di Indonesia Di sekitar Jabodetabek Oke Nah ini kompetisi kelas dunia Begitu kan Ya Abis itu Tiffany bilang kayak gini Tapi nanti kalau kita menang Kita bisa diberangkatin gratis ke Korea Terus nanti lu bisa sepanggung amat twice Wah ide yang bagus Akhirnya gara-gara Gara-gara twice Dia bilang bisa sepanggung amat twice Akhirnya gue mau Kayak gitu Nah itu Ya udah gara-gara situ Di sana juga Akhirnya bisa sepanggungnya Bukan amat twice doang ternyata Amat BTS Amat NCT Astro, Monsta, AX, Ailey Terus Siapa lagi ya Aduh lupa Banyak banget ya pokoknya ya Udah udah detailnya lupa Udah udah lama banget soalnya Udah 2017 ya Udah 2017 ya Jadi penasaran deh sama koleksi-koleksi album Seorang Alpian Diberapa sih total album yang dimiliki sekarang? Sebenernya Kalau untuk album gue gak banyak Karena gue nih Istilahnya Jadi K-popers Punya duitnya tuh telat Jadi pada saat umur Di atas 24 Itu gue baru Punya duit untuk Memuaskan diri Sebagai K-popers gitu Jadinya Gue keburu Keburu Tuanya cepet Dan juga Gue keburu sadar bahwa Masih banyaklah Hal-hal yang harus Dibiayai gitu Misalnya diri sendiri Banyak kebutuhan Yang harus dibiayai Pake uang gue Jadi akhirnya Sebenernya Album pun punya Cuma gak segitu banyak Kayak K-pop fans-k-pop fans lain Yang lebih banyak gitu Yang lebih lama daripada gue Maksudnya Gue ada tapi gak banyak gitu Jadi cuma beberapa aja sih Yang gue beli Yang pengen gue beli Sama ada juga beberapa yang dapet Gratis Gratis Endorsan Kayak gitu-gitu Ya Yaudah Yang kalo dibeli sih Gak banyak ya Mungkin Di bawah 40 Wali yang beli ya Iya sisanya Sisanya Ada yang gratis Yaudah Gak nyampe selamari kok Gak nyampe selamari Gak nyampe satu lemari Kan lebih ada juga punya istri K-pop fans ya Ya betul Ada budget sendiri gak buat Nonton konser Beli merchan Apa yang lain-lain Ada sekali Ngebiayain diri sendiri aja Ya Allah Berat banget ya Ini Ada kewajiban lain Untuk membiayai Hobi istri Apalagi hobinya sama Betul Jadi kayak Contohnya Tahun lalu Itu gue nonton konser G-idol Adalah salah satu girl group gitu Akhirnya gue beli dua tiket Karena Bini pengen ikut Nah dia bilang Nanti kamu gantian ya Temenin aku nonton NCT Dream Nah Ini nih ntar nih Maret nih Maret apa April Pokoknya tengah Antara dua bulan itulah NCT Dream mau dateng Tiga hari Istri udah ngode-ngode Minta beliin Tiket tiga hari Full Apakah yang harus aku lakukan Kalau punya info pesugihan Silahkan infokan ke saya ya Bisa komen di bawah ya Bisa komen di bawah Info pesugihan yang sangat manjur Untuk Biar bisa dapat uang Untuk Membiayai istriku Menonton NCT Dream Tiga hari Itu dia Aku butuh itu Kalau bisa Jangan yang ada efek samping Dan yang gak pake tumbal ya Pesugihannya gitu Karena bahaya Kalau pake itu Gak ikut-ikutan deh Kalau ada Silahkan Silahkan infokan Banyak ya berarti Yang pengeluaran nya ya Iya lumayan banyak Sebenernya kalau istri itu Ke album dia enggak Dia lebih ke Lightstick kan mungkin Kalau lightstick kan Misalnya udah Dikit lah Kalau lightstick mah Kalau album kan tiap Apa Kadang-kadang setahun Berapa kali comeback gitu Dia lebih ke konser Itu Sekalinya ada Langsung berk Tiga hari tuh Gue sempet Agak kesel juga S.M. Entertainment ya Mengingat Istri saya kebetulan Memang suka banget Nama NCT Dream gitu Jadi kayak Ya Allah Waktu pacaran Kebetulan pernah Kebetulan waktu masih pacaran Dia NCT Dream pernah kesini sekali Dan itu untungnya Cuma sehari Nah sekarang Eh sehari Sehari kalau gak salah Dia yang di Senayan tuh Sekarang Tiga hari Coba Tolong lah Saya nih Kemarin juga sempet Waktu itu istri Dia kan sekarang Selain Sesuai NCT Dream Dia suka 80's Kayak gitu-gitu Sempet saya juga Membeli album banyak Untuk apa Untuk istri saya Bisa fansign Sama member 80's Itu Dan Gagal Karena Karena fansign Udah harus beli album banyak Terus diundi lagi kan Betul Udah beli album Seberapa kardus Sekardus Penuh gitu Ternyata tidak menang undi Tidak beruntung ya Tidak beruntung Dan itu Pakai duit siapa Jelas pake duit saya Itu Tapi nih Dari sekian banyak mercen Atau album Yang alpian dipunya Boleh dong Ditunjukin yang Paling bersih Berkesan Atau yang paling favoritnya Ada tiga Di bawah ya Sekarang ya Di bawah Aduh Makasih Nah ini Ini punya cerita tersendiri Nah ini Ini ada album Twice Twice Coster Lane 1 Yang satunya versi Christmas Edition Nah ini adalah Saya beli pake uang AdSense Pertama Youtube Dan ini kebetulan AdSense pertama Youtube itu Saya rayakan dengan Berlibur sama temen-temen saya Ke Jepang Itu pertama kali Keluar negeri Itu Ke Jepang Kalau gak salah Kalau gak salah Iya Pertama kali keluar negeri Itu ke Jepang Dan langsung Membeli Ini Dua ini Sebenernya ada lagi Cuma Ini yang paling berkesan Karena waktu itu Saya lagi Fanboy garis kerasnya Twice lah Istilahnya Zaman dulu Awal-awal Sukat twice itu Nah ini dia Ini saya beli di Jepang Pokoknya ini berkesan banget lah Kayak Wah Celebrasi banget lah Waktu beli ini Kayak Udah gak mikir lagi Udah gak mikir lagi Terus Kalau ini Berkesannya Karena ini Ini kan saya Eh kebalik Dari tadi kebalik ya Oh apa tuh Iya ini tuh Lightstick IU Lightstick versi 2 Wah Favoritnya banget ya Karena emang Kebetulan dari dulu Suka IU Terus Nyari lightstick ini Kalau di Indonesia Jarang ya Mungkin ada Tapi gue kurang mengulik Kayaknya di sosial media Tapi jarang Nah ini gue dapetin Kebetulan di Korea Pas lagi jalan-jalan di Korea Sekalian lah beli ini Gitu Emang dari dulu Pas Pas Pertama-tama Sukayu tuh Udah kayak Aduh Dulu mau beli Album gak punya duit Mau beli lightsticknya Apa lagi Gitu kan Nah akhirnya Dapatlah kesempatan Pas ke Korea Pas banget lewat Toko album Udah-udah liat tuh Gue dari jauh Kayak gue kenal nih Kerdusnya Langsung lah Saya check out Tanpa babi ibu gitu Tanpa bahasa-bahasa Tanpa mikir Dan kebetulan Abis beli ini Ini entah takdir Atau apa ya Abis beli ini Gak lama IU Ngumumin konser Di Indonesia Di Senayan Mungkin ada yang inget ya Tahun Tahun 2020 Apa 2019 ya Lupa Antara itulah Lupa Pokoknya Saya ingatan saya pendek Nah abis itu Jadilah Abis beli ini Gak lama Ayu konser Kepake Gitu Udah takdir gitu Makanya ini Dua Ini berkesan sekali Gitu Mantap banget deh Sejauh ini Apa sih plus minus Jadi seorang content creator Bagi akhirnya Plus minusnya jadi content creator Harus kuat-kuat mental sih ya Jadi content creator Ini minusnya Karena Kita harus menghadapi Berbagai macam Sifat netizen Apalagi kalau content creator Udah dapat banyak Followers gitu ya Harus Tahan-tahan Banting mental Menghadapi netizen gitu Karena kita Rentan Melakukan Rentan Misalnya kita rentannya Apa Misalnya kita rentannya Melakukan kesalahan-kesil Tapi bisa jadi itu Besar Buat netizen gitu Jadi selalu aja Kesalahan kita Dikit aja Itu akan menjadi Sebuah hal yang Bisa dipermasalahkan Begitu besar Oleh netizen Jadi Ucapan kita Nggak bisa sembarangan lagi nih Kalau udah follower 100 ribu ke atas Kayak Wah Makanya Di video Video saya Di Sosial media Di youtube Itu selalu Melalui proses editing Yang sangat-sangat ketat Karena khawatir Ketika ada Omongan yang Cepat-ceplos Takut Menyinggung netizen Seperti itu Itu minusnya Kalau Plusnya sih Terkenal ya Pasti dong Pasti dong Followers bisa dinaik Plusnya itu Terus ya Gue emang kebetulan Seneng aja gitu Dikenal banyak orang Terus Kalau ketemu Misalkan Kayak lagi ke tempat umum Ada beberapa Mungkin segelintir orang Yang nyapa Itu gue seneng banget Paling random Gue ketemu Followers itu Di puskesmas Kenapa itu ceritanya Gue lagi demam Lagi pake Lagi pake WD begini kan Ambil bersih-bersih Ada yang Bang Alpi Sangat Tidak pas sekali Momennya Lagi bersin-bersin Meler Megang tisu Gitu kan Ingusan Demam Badan demam Di puskesmas Ketemu followers Seneng Tapi Merasa Tidak tepat Gitu Itu sih Itu cerita aja Intermezzo aja Cerita Banyak banget Emang Terus Alpi Katanya juga besti Yang akan Segera debut Jadi idol Sebenernya besti banget Itu Bini gue ya Vidya Gue kenal Zayan itu Gara-gara Dia dulu Satu Kantor Sama bini gue Dia jadi talent Manajemennya Ada salah satu Portal berita K-pop gede lah Nah dia Temenan sama Vidya Itu udah lama Sama istri gue Habis itu Gara-gara dia Gue jadi kenal Nah terus memang Sebelum Zayan jadi trainee Itu banyak konsultasi Sama Vidya Datang ke rumah Ya kan ya Datang ke rumah gue Kan ada gue Jadinya gue ikut Memberikan Nasya Ujangan-ujangan juga Jadinya Nah makanya Dari saat itulah Menjadi dekat Gitu Sebenernya kalo Dibilang dekat sih dekat Tapi kalo dibilang banget Enggak terlalu Belum terlalu Karena yang paling dekat Sebenernya Istri Gitu Dan kemarin Kebetulan Waktu gue ke Korea Terakhir 2022 kemarin Memang Sengajain ketemu Nengokin Sekalian Nengokin Masih kontak baik Berarti kan Iya Masih Masih Wasap-wasapan Gitu Terus Ada ga sih Target Atau keinginan Yang mau Dicapai Tahun 2023 2023 ini Apa aja Tahun 2023 Ini sih Nggak ada yang Ini sih Nggak ada yang Pengen-pengen banget Gue cuman-cuman Pengen ini aja Semoga di tahun 2023 ini Ide gue belum habis Semoga Makin sering Masuk ide-ide Brilliant Untuk membuat konten Itu doang Doa gue setiap tahunnya Kayak Karena gue seneng gitu Buat konten Jadi gue butuh Ide-ide yang Brilliant Yang unik Sedangkan ide-ide Yang unik Yang kreatif Itu kan Susah Ngarinya susah Kalau ga dapet Tiba-tiba Susah Paling cari-cari referensi Di sosial media Itu aja sih Dan semoga 2023 ini Masih tetap bisa eksis Di sosial media Itu aja sih doanya Amin Akhir Boleh dong Satu kalimat Atau quotes Buat yang lagi Mengejar keinginan Bertemu sama idealnya Tahun ini Itu kan banyak konser gitu Ya kalau lu merasa Mimpi lu tuh kejauhan Ya lu yang nyamperin Jangan tunggu Mimpi lu tuh dateng Gitu Jadi Kalau misalnya lu punya Keinginan apa Biar Aku ingin Satu Satu negara Dengan Idolku Aku ingin satu Udara Ingin menghirup udara Yang sama Sama satu idol Sama idolku Ya udah lu Belajar yang giat Misalnya lu masih sekolah Lu belajar yang giat Lu Kerja Atau kuliah Di Korea Kayak gitu Lu yang nyamperin Kayak gua Misalnya gua Tahun 2016 Gua iseng Ini gua Menyebut ini Sebuah Kekuatan Kata-kata ya Jadi gua Pernah iseng Kan gua Awal-awal Mau bikin konten K-pop tuh Banyak temen gua Bukan banyak sih Gak banyak sih Cuma beberapa aja Bilang kayak gini Lu yakin Bingin konten K-pop Sedangkan waktu itu Tahun 2016 itu Lagi Marak-maraknya Konten komedi Di Youtube Ya adalah Banyak tuh Youtuber-youtuber gede kan Kontennya komedi Gaming Ya kan Tahun 2016 tuh Vlog Daily vlog gitu Sedangkan gua bikin konten K-pop Dan waktu itu Belum umum Di Indonesia Gua Sempet agak Diremehin gitu Sama temen-temen gua Kayak Lah lu kan stand-up komedi Lah lu bikin konten komedi Lah Gua tetap Dengan pendirian gua Gua bisa kok Walaupun bikin konten K-pop Gua masukin ilmu stand-up komedi Gua di konten K-pop ini Di penulisan Gua bisa Terus gua bilang sama temen gua Pokoknya Gimana caranya Tahun depan Gua harus Bikin konten gua ini Berangkatin gua ke Korea Secara gratis Karena gua bikin konten K-pop Nah Gua bisa Gua bisa Gua harus bikin konten gua ini Bisa bikin gua ketemu Sama idol K-pop Kejadian 2017nya KWF K-pop festival Keren Keren Itu Itu yang Gua kayak Pas gua juara KWF itu Gua jadi flashback lagi kan Anjir Kalo dipikir-pikir Kejadian anjir Kayak Kok bisa gitu loh Kekuatan kata-kata ini gitu loh Itu sih Makanya Lu Jangan sembarangan ngomong Tapi lu juga Kalo mau punya keinginan Sering-sering diomongin aja Sering-sering diomongin Kayak Karena Bisa jadi gak sengaja Malaikat nyata tuh Jadi doa Gitu Yang penting konsisten Terus Yang penting konsisten Itu Kayak lu punya keinginan Konsisten Kalo makin kerasa jauh Lu yang makin nyamperin Mimpi lu Gitu Asik Thank you Sukses Dan happy terus ya Sama istri tercintanya Amin Amin Sukses juga ya Buat kalian Buat kalian juga yang nonton Semoga sukses juga Amin Yeah